Intro Dalam minggu-minggu ini, masyarakat Kabupaten Majolengka Jawa Barat diresahkan dengan banyaknya kendaraan yang raib, baik kendaraan bermotor tersebut berada di dalam rumah maupun di halaman rumah. Namun, kini masyarakat Kabupaten Majolengka boleh sedikit lega karena aksi pelaku kejahatan curanmor sudah mendekam di balik jeruji Polres Majolengka. Tiga pelaku kejahatan curanmor dan dua orang sebagai penadahnya sudah dibekuk Satreskrim Polres Majolengka. Pada saat dimintai keterangan oleh Satreskrim Polres Majolengka, ketiga pelaku yang menjalankan aksinya di wilayah Kabupaten Majolengka hanya bisa tertunduk dan menyesali atas perbuatannya. Ketiga pelaku ini salah satunya bernama Jajang Nurjaman yang sekaligus berprofesi sebagai sopir angkutan warga Desa Gunung Manik, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majolengka. Dua tersangka lainnya berinisial FD dan YS, warga Kabupaten Cirebon, sedangkan satu orang penadah berinisial IA, warga Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majolengka. Ada pun modus yang dilakukan para pelaku dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T. Sementara barang bukti yang berhasil diamankan dari para tersangka berupa 5 unit sepeda motor berbagai merek, uang tunai 1,5 juta rupiah, surat-surat kendaraan, dan kunci T. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga pelaku dijerat dengan pasal 363 KUAP dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Sedangkan untuk penadahnya dijerat dengan pasal 480 KUAP dan ancaman hukuman maksimal 4 tahun. Polis Majolengka telah mengungkap tiga tindak pidana curanmor selama satu minggu ini. Dengan barang bukti ada empat sepeda motor. Kejadiannya satu di Maja, kemudian satu lagi di Talaga, dan satu lagi di Panyingkiran. Itu bagaimana modusnya? Modusnya yang pertama ini tetangganya sendiri yang diambil ya. Kemudian yang kedua memang curanmor memakai ini, kunci T, dengan kunci T. Kemudian yang satunya kunci nempel. Jadi pada saat kunci nempel, orangnya lupa langsung diambil. Alhamdulillah berkat kesinggapan dan ketekunan dari anggota kita, tiga pelaku curanmor bisa kita berikut penadahnya selama satu minggu ini. Pasal 363 KUAP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Kemudian ada dua yang kita jerat dengan pasal 480 yang bersangkutan menjual dengan harga Rp3.150.000, kemudian dijual lagi dengan harga Rp3.500.000. Kita jerat dengan pasal 480, ancaman hukumannya 4 tahun penjara. Dari Majoleka, Jawa Barat, ato harus pendidik di Brata TV, salam terbatas.